Intro Untuk memberikan bekal kompetensi kepada masyarakat UPT BLK Tuban Selama bulan Juli 2022 telah menggelar tujuh jenis pelatihan bermacam jurusan Pelatihan tersebut diikuti ratusan peserta dari Tuban maupun luar Tuban Tujuh jurusan pelatihan yang dibuka oleh BLK Tuban mulai dari las listrik, otomotif sepeda motor, bubut, auto cat, tata busana, tata rias, dan pengolahan hasil tani Total peserta pelatihan terdiri dari 112 orang Setiap jurusan mempunyai jam pembelajaran yang berbeda-beda ada yang 240, 260, hingga 280 jam Tergantung jurusannya Selama pelatihan peserta lebih ditekankan pada praktek supaya lebih mudah ketika bekerja nantinya Kepala BLK Tuban tahiyat berharap, para peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan dapat mengembangkan diri dibanding sebelumnya Goalsnya, mereka mampu mengisi lawangan-lawangan sesuai kebutuhan industri dan mampu membuka usaha secara mandiri Para siswa yang masuk di BLK ini dibekali dengan ada materi teori kemudian praktek Materinya teori itu 25% sedang prakteknya adalah 75% skillnya itu Harapan saya sih setelah mendapatkan pelatihan mereka itu jelas berbeda dengan sebelumnya Setelah mengikuti ini mereka dapat untuk mengisi lawangan-lawangan yang ada di industri ataupun mandiri ataupun mereka berwilang swasta Salah satu peserta asal Tuban kota, Setiawati mengatakan Dirinya sengaja mengikuti pelatihan menjahit di BLK Tuban agar keterampilannya meningkat dari sebelumnya Selama pelatihan, Setiawati belajar membuat pola, produksi gamis hingga kemeja Harapannya setelah mengikuti pelatihan di BLK ini, dirinya dapat membuka jasa jahit di rumahnya Sekaligus membuat konveksi dan secara tidak langsung turut andil dalam menurunkan angka pengangguran di Tuban Pelatihan ini ya menambah keterampilan saya yang sebelumnya bisa menjahit cuma tahu dari Youtube Kalau di sini kan lebih dasar-dasarnya lebih tahu, malah yang bisa cepat cara-caranya itu lebih tepat Terus ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini, gimana? Insya Allah ya menerima jahitan sama kalau bisa lebih maju lagi ya bisa buka konveksi gitu loh mas Bisa mencari lapangan pekerjaan Di tempat yang sama, Marin, wanita asas Leko yang mengikuti pelatihan Tata Rias juga memiliki alasan yang hampir sama dengan Setiawati Target pribadinya yaitu ingin mengembangkan dirinya dan meningkatkan perekonomian keluarganya Tujuan ikut PLK Tata Rias ini gimana? Ingin menambah pengalaman, menambah wawasan, serta mengembangkan diri Setelah mengikuti PLK ini nanti harapannya apa? Bisa membantu perekonomian keluarga dengan pekerja ke salon atau ke klinik kecantikan Dari Tuban, Nurholis dan tim Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!